Cinta, setiap permasalahan ada hikmahnya, Islam itu penuh cinta. Bunda, insya Allah setiap permasalahan pasti ada solusinya. Saya butuh solusi sebenarnya ini untuk hobi saya ini loh. Berarti tadi pertanyaannya dari siapa tadi ya? Bunda Eva. Nah bunda Eva berarti pertanyaannya sama dengan permasalahannya Bang Melki. Sama dengan permasalahan suami-suami di luar sana. Mau nangis deh. Mau bilang takut, gak bilang. Emang gemen nih? Allah, gini nih ya. Siap di Bang Melki. Gini Bang Melki. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda. Cantik-cantik semua loh, warna pink. Semua akhirnya jadi cerah. Kalau bicara mengenai masalah hobi juga pasti akan bikin wajah jadi cerah. Karena yang namanya hobi adalah sesuatu yang kita senangi. Betul apa enggak? Betul. Nah di dalam Islam tentu untuk ketika hobi ini harus ada aturannya. Yang paling utama apalagi tadi yang ditanya nih berkaitan dengan punya hobi. Si suami apapun itu hobinya. Mau ikon cupang, mau burung. Akhirnya gak ngomong sama istri. Ini akan jadi masalah di kemudian hari. Bang dengerin. Iya. Dalam rumah tangga yang paling dijaga adalah satu kejujuran. Jujuran. Jujur. Udahlah kita mah paling enak mah jujur ya bunnya. Iya. Jujur. Jujur ayam, jujur kacang. Bubur. Oh iya iya salah 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 salah. Habis makan bubur tadi. Udahlah paling enak itu kita adalah jujur. Apalagi berkaitan dengan masalah hobi. Memang si suami itu menyembunyikan segala sesuatu karena dikhawatirkan diomelin sama istri. Atau bahkan juga ada istri yang punya hobi. Akhirnya tujuannya menyembunyikan dari suami. Coba bayangin. Kalau ketahuan itu malunya. Disini malu, disini malu, disini malu. Udah paling enak adalah jujur. Karena baginda kita Rasulullah SAW juga mengajarkan. Iya kumbis sidqi. Ayo umatku udahlah kita jaga yang namanya kejujuran. Kenapa? Fa'innas sidqo' yahdi ilalbiri. Yang namanya kejujuran akan menuntun kepada kebaikan. Kalau sekiranya memang gak disukai pasangan marah. Cuma sesaat. Yang penting jujur. Tapi kalau bohong akhirnya menutupi kebohongan lagi. Kebohongan lagi. Kebohongan lagi. Akhirnya bohongnya bukan sekali. Dua kali lipat. Dua kali lipat. Apalagi dibilang kok punya ada lagi ikan jupang? Oh ini dari temen. Dikasih. Dikasih. Besok beli lagi. Meskipun pakai uang sendiri. Istri nanya ini gimana? Dikasih sama tetangga. Dikasih sama tetangga. Akhirnya satu ketika istrinya lagi jalan-jalan. Ketemu sama tetangganya. Makasih ya udah ngasih ikan cupang buat suami saya. Ketauan. Tetangganya bingung bang. Enggak pernah ngasih. Saya juga malah heran itu kok si bapak beli mulu. Kira-kira ketika pulang itu istri. Apa yang akan terjadi dalam rumah tangga? Ketek. Bang tuh. Roboh rumahnya. Tapi bunda. Aku tuh udah jujur. Jujur. Jujur takut ngomong sama istri aku. Jujur takut. Tapi kalau umpamanya nih ya. Tidak disetujuin. Kan itu. Enggak. Mulai sekarang kamu gak boleh mainin burung. Wah gimana dong. Sebenernya dalam rumah tangga itu gak ada solusinya. Seperti yang kita bahas sekarang. Semua masalah pasti ada solusinya. Betul. Dan semua masalah pasti ada hikmahnya. Hikmahnya kalau kita jujur. Mungkin ada masukan dari pasangan yang baik. Udah jangan boros. Ini kebutuhan masih banyak. Komunikasi. Akhirnya rumah tangga kalau komunikasinya lancar. Saling menghargai satu dengan yang lain. Insya Allah rumah tangganya adem-adem aja. Bener juga ya. Jujur, jujur, jujur nomor satu. Jujur, bener. Mulai sekarang saya mau jujur. Kalau saya itu mencintai burung sama istri ya. Saya mau beli ini burung ini. Gini, gini. Terus saya pasang muka sedih. Oh gitu. Oh gitu. Eh sama istrinya malah mingkinan. Biarin aja. Ya gagal lagi, gagal lagi. Istri apa paling gampang ya bun. Rayu. Gimana cara ngelayunya? Beneng. Memang sama apa sih? Iya. Saya kan belum pernah jadi istri bunda. Oh gitu. Ya gimana sih? Rayunya adalah ajak ke mom. Memang. Eh dimana beli burung. Balik lagi. Jangan-jangan jebakan itu. Jebakan. Ya pokoknya saling menghargai lah. Insya Allah istri kalau punya suami punya hobi. Kita tentu juga menghargai ketika mereka punya hobi. Tentunya kita hargai. Namanya suka. Kita juga muka ibu-ibu semua punya hobi gak? Punya pasti. Ini hobinya kayaknya nih koleksi lipen. Wah. Koleksi kerudu. Berbeda. Koleksi bros. Oh iya benar. Masya Allah. Tentu kalau ada hobi kita misalnya. Ya jalankan lah hobi itu. Tidak lari dari syariat. Dan ketika pasangan kita memiliki hobi. Ayo dibicarakan. Insya Allah bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Insya Allah. Nanti hasilnya jujur tuh bang kalau kayak begitu. Benar benar. Saya setuju. Saya setuju. Jujur yang penting komunikasi. Ngomong baik-baik. Semuanya pasti bisa mengerti ya. Bunda. Iya. Ada yang baper lagi gak nih? Udah ada lagi dah. Bunda Lisa. Silahkan Bunda Lisa. Kita ambil yang mana nih ya. Ambil Bund. Ambil Bund. Serok Bund. Canggeling. Ini dia. Masya Allah. Assalamualaikum Bunda silahkan. Waalaikumsalam. Baper nih bun. Kenapa tuh? Lagi kesel sama suami. Waduh. Ibunnya dari mana? Dari Majlis Taklim Darul Husna Jakarta. Alhamdulillah. Apa tuh pertanyaannya? Gini. Kan suami saya itu demen banget tuh main game. Sampai lupa waktu. Lupa bini. Kagak dicolek-colek. Waduh. Waduh. Emang kalau mau dicolek sama laki bagaimana? Ya gimana kayak gitu ya. Colek begitu? Ya gitu kan. Jangan dipegang ke handphone. Masya Allah bener. Terus. Terus. Jamannya emang itu online. Main games online. Iya. Tapi saya curhat sama temen nih. Ngobrol gitu. Biasakan ibu-ibu ma gitu ya. Ngobrol nih. Curhat nih. Saya kan begini nih suami saya. Kata mereka bilang gini. Udah. Kagak hape-hape. Kata gitu. Daripada laki lo main perempuan. Nah lo. Gitu katanya. Nah lo. Itu gimana tuh begitu Bunda. Enggak saya ngeliat rumen matanya ngeri banget ya. Kan saya lagi kesel ini. Iya baik. Biarin aja ntar biar liat gitu suami saya kalau saya kesel. Oh gitu. Alhamdulillah. Jadi ada pertanyaan. Biarin ya mendingan ngurusin hobi daripada main perempuan lain. Dua-duanya kagak enak. Bunda. Eh. Jangan dijawab sekarang. Oh gitu. Nanti setelah yang satu ini. Jangan galau. Jangan baper. Karena Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap bermasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum... Assalamualaikum warahmatullahi... Assalamualaikum... Assalamualaikum warahmatullahi...